Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Don Bosko Selamun, dalam DBS To The Point. Bandara Soekarno-Hatta bukan hanya pintu depan Jakarta, melainkan gerbang Indonesia. Di sinilah jutaan penumpang dari mancanegara dan domestik keluar dan masuk, datang dan pergi. Saban hari ada 1.200 penerbangan di Soekarno-Hatta, namun bandara yang mengabadikan nama proklamator Republik ini hanya terhubung dengan 35 kota. Kalah dengan Malaysia atau Singapura, bandara Canggi, Singapura misalnya, terhubung dengan 100 kota di dunia. Tak bisa tidak, Indonesia harus mengejar ketertinggalan ini. Langkahnya antara lain membangun Terminal 3 Ultimate. Sudah sampai di mana pembangunan terminal baru ini? Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Sebelum kita berbincang dengan Mas Budi, biasa kami memanggilnya, atau Mas BKS, biasa teman-teman dekatnya memanggil, kita ikuti dulu paket berikut ini. Bandar udara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tanggerang, bersolek. PT Angkasa Pura II tengah berkejaran dengan waktu untuk merampungkan terminal baru bernama Terminal 3 Ultimate. Ini adalah bandar udara berkapasitas jumbo. Di tahap pertama, dirancang bisa menampung hingga 15 juta penumpang. Dan jika pembangunan tahap kedua kelar, kapasitasnya akan menjadi 25 juta. Bandara ini tentu saja modern, tapi tidak akan melupakan kandungan lokal berwajah Nusantara. Konsepnya mengadaptasi unsur art, culture, dan culinary. Untuk meningkatkan pelayanan, nantinya penanganan bagasi dilakukan secara otomatis. Check-in area berbentuk delapan pulau hingga lokasi parkir yang luas. Untuk memperpendek waktu tempuh menuju dan ke Bandara Soekarno-Hatta, dibangun kereta khusus yang menghubungkan stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Semua ini dilakukan agar kita tidak lagi kalah dengan Bandara Canggi di Singapura dan menjadi Bandara Transit penerbangan seluruh dunia. Saya hadirkan Presiden Direktur Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi. Mas Budi, terima kasih sudah datang ke DBS to the point. Terima kasih, Mas Zon. Mas, lihat gambar itu, saya bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih. Lihat gambar itu, saya merasa karena saya sering berpergian, termasuk ke berbagai negara dengan airport yang juga luar biasa, kita tampaknya tidak kalah. Sebetulnya kalau untuk umum sekarang ini Anda perlu jelaskan, apa yang spesifik dari Bandara atau Terminal Baru yang Anda buat ini? Yang pertama, saya harus katakan ini grande. Besar sekali. Grande? Besar? Besar sekali. Karena kapasitasnya 25 juta penumpang. 25 juta penumpang. Dengan 420 meter persegi. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura. Besar sekali. Lebih besar dari Terminal 3 yang ada di Singapura? Iya, jadi kapasitasnya luar biasa. Dan Bandara ini dilengkapi dengan alat-alat yang luar biasa. Katakan Baggage Endurance System. Itu apa? Baggage Endurance System. Oke. Itu bisa mendeteksi bom. Begitu ada bom, dia langsung bisa tangkap itu bom, dan dia langsung disesir. Grande, megah, besar, lalu kemudian dengan sistem yang mutakhir. Betul. Apa lagi yang lain? CCTV. CCTV-nya itu, kalau ada yang aneh-aneh, dia bisa rekam secara khusus, zoom, dan juga kalau kita ada DPO, kita masukkan. Otomatis itu? Otomatis. DPO itu bisa dideteksi. Ada orang yang mau keluar Indonesia, kita bisa deteksi. Oke. Air juga. Air kita buat recycling. Air recycling. Air hujan, kita tampung, supaya dia bisa dipakai. Dan juga kita sudah menggunakan suatu alat yang memungkinkan diterapkannya eco-building. Eco-building. Artinya termasuk juga hemat energi, bukan? Hemat energi. Listrik, AC, pencahayaan itu dikoordinasikan dalam satu sistem tertentu. Mas, kalau lihat gambar tadi, semua penonton yang sering ke Bandar Soekarno-Hatta pasti akan merasakan bedanya begitu jauh antara terminal 1, 2, dan ultimate 3 sekarang ini. Insya Allah. Sangat jauh? Sangat jauh, karena memang desainnya berbeda. Jadi nanti ada bangunan terminal 3 ultimate itu 5 lantai. Jadi begitu kita masuk itu kita di lantai kelima. Dengan suatu lobby check-in yang besar sekali. Dengan ada 6 island. Dan dari 6 island itu kita disortir dengan suatu sistem yang saya kata tadi begini handling system. Sehingga barangnya itu langsung di-deliver ke pesawat-pesawat. Mas, ini saya sengaja mengambil gambar biar penonton punya gambaran. Pasti mereka akan bisa cari ini. Ini gambar airport Changi Singapura. Betul. Ini kalau kita kalau mereka yang sering ke sana pasti lihat dan kemudian merasa bahwa kalau lihat mereka berangkat dari terminal 1 dan 2 itu seperti langit dan bumi bedanya. Nanti kalau berangkat dari terminal 3 ultimate mungkin akan merasa ah, sama juga kira-kira mas. Harus sama. Harus sama. Harus sama. Anda tidak berani mengatakan lebih baik. Lebih baik karena apa? Ada kearifan lokal. Oke. Di situ ada karya seni yang luar biasa. Nah, ini juga saya sengaja tunjukkan gambar biar ada orientasi para penonton. Ini adalah gambar Bandara International Show. Incheon. Ini saya pernah dengar bahwa bandara yang Anda bangun ini mirip-mirip dengan ini, bukan? Enggak. Mirip dari segi komersial. Mirip dari segi komersial. Karena kita bekerja sama dengan Incheon untuk mengelola komersial yang ada di sana. Oh. Nah, ini adalah gambar yang saya hanya mengambil salah satu bagian dari gambar yang ada di Cengkareng. Ya, ini dari depan. Dari depan? Dari depan. Ya, ini. Ada dua lantai, ada jalan di bawahnya, ada rel kereta juga? Ya, itu APMS. People Mover yang menghubungkan Terminal 12. Oh, Terminal 12 tapi pakai kereta. Yang otomatis tanpa masinis kan? Yang juga di Singapura kan biasanya dari Terminal 1 itu biasanya jalan sendiri. Wow. Sengaja saya sampaikan ini supaya kemudian penonton punya gambaran tentang apa yang Anda kerjakan, apa yang pemerintah kerjakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas bandara. Tadi Anda mengatakan kapasitasnya 25 juta orang. Betul. Itu membandingkan dengan kapasitas yang ada sekarang. Jadi, jadi memang kita itu agak terlambat. Agak terlambat. Iya. Kapasitas kita itu cuma 20 juta. Yang datang 60 juta. Betul. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan itu dengan membangun Terminal Tinggal Old City Made kemudian juga memperbesar Terminal 1-2. Iya. Sehingga pada saat Asian Games kita sudah punya kapasitas 65 juta. 65 juta. Dan kita juga tidak saja membuat Terminal ini menjadi bagus tetapi kita juga harus membangun yang di Airside. Apa? Airside. Airside ya. Airside itu adalah runway dan perangkatnya. Saat ini mungkin Mas Don melihat banyak yang ngantri. Betul. Ngantri 66, 67. Pak Presiden selalu katakan dengan saya. Mas, kalau ngantri itu ya jangan segitu. Kalau ngantri ya jangan segitu. Kalau bis ngantri boleh. Pesawat masa ngantri. Jadi, kita terpacu untuk itu. Makanya pertama kali sekarang itu pergerakan dari Terminal 1-2 itu dengan 2 runway itu 72 pergerakan 1 jam. Mas Budi, ini kapan ini beroperasi? Selesainya berarti? Terminal 3 Ultimate kita upayakan pertengahan ya paling lambat 20 Juni itu sudah beroperasi. Oh. Ya, berarti yang mudik lebaran harus lima. Dari situ. Saya akan coba mudik lebaran dari situ. Itu luar biasa. Lalu kemudian katanya, saya kan pernah dengar bahwa dulu itu awal Mei mestinya. Gimana? Ya, waktu itu memang kita akhir Mei mestinya. Cuma memang Garuda ingin mengkoordinasikan penerbangan internasional dan domestik itu harus jadi satu. Nah, kita mengakomodasi supaya Garuda merah putih. Merah putih harus siap dulu. Betul. Ya, memang penonton mungkin akan gampang. Kenapa? mudah kok pindah begitu. Padahal banyak sekali ujung urusan-urusan lagi. Banyak stakeholder yang harus pindahkan. Oke, mas, kita break dulu. Pemirsa kan mereka segera jalan. Harus jujur. Kita Sukarno-Watani belum naik. Harus jujur itu. Harus jujur.